Pemirsa Komando Resort Militer 042 Gapu Jambi melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-77 pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam upacara ini Gubernur Jambi Al-Haris bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Upacara memperingati HUT TNI ke-77 Tahun 2022 yang digelar di lapangan Mako Rem 042 Garuda Putih Jambi pada Rabu 5 Oktober pagi dengan tema TNI adalah kita berjalan lancar dan penuh ikmat. Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Jambi Al-Haris didampingi dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono beserta pejabat Korem 042 Gapu dan turut dihadiri unsur Forkopimda lainnya beserta istri. Dalam momen sakral ini juga dilakukan pemberian penghargaan atau penganugerahan setia tanda kesetiaan dari Presiden Joko Widodo kepada prajurit Korem 042 Gapu yang telah setia mengabdi kepada TNI. Penyematan penghargaan ini langsung dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Al-Haris yang membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan, berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Di antaranya hasil survei lembaga indikator politik Indonesia sebesar 93,2 persen, lembaga survei Indonesia sebesar 93,2 persen, demikian juga hasil lembaga survei Center for Strategic and International Studies sebesar 93,5 persen. Gubernur Al-Haris dalam kesempatan itu juga mengapresiasi kerja besar Kipra TNI dalam membantu rakyat, khususnya jajaran Korem 042 Gapu dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Banyak hal yang telah diperbuat oleh TNI dalam perangkat bersatu dengan masyarakat dari mulai yang mengatasi masalah-masalah keamanan, kemudian juga persoalan-persoalan dalam daerah, misalnya Kipra TNI dalam bidang TMMD, kemudian juga karya bakti TNI, kemudian juga mereka juga langsung terjun dalam rangka ketika kakar hutlah di Jambi, ada juga banjir, lonson, dan semuanya lah. Semuanya cukup banyak peran TNI yang langsung membantu masyarakat Jambi tentunya. Nah tentu ini semua kerja besar TNI bersama rakyat. Sementara itu, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Brigjen TNI Supriyono menyampaikan, dalam hut TNI ke-77 ini tentunya menjadi momen yang luar biasa. Mereview kembali tentang kelahiran TNI, di mana TNI akan selalu bersama rakyat, saling melengkapi, saling mengisi untuk bersatu padu membangun bersama-sama bangsa ini. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran Korem 042 Gapu, untuk bisa menempatkan dirinya untuk menjadi solusi bagi masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas dan juga nilai-nilai pengabdian dalam mewujudkan TNI bersama rakyat. Harapan ke depan tentunya kita harus bisa meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada masyarakat bangsa dan negara. Kalau hari ini TNI juga se-tema adalah kita dan terlalu membutuhkan, menempatkan dirinya untuk bisa menjadi solusi untuk masyarakat, kemudian bisa bermanfaat ke masyarakat, maka nilai-nilai itu akan selalu kita tingkatkan. Usai melakukan upacara, sejumlah pertunjukan pun ditampilkan, kemudian acara dilanjutkan syukuran hut ke-77 TNI yang mengusung tema TNI adalah kita dengan menyajikan 77 tombang. Rian Chen Chen, Jik TV, melaporkan.